Hai teman-teman semua, balik lagi dengan Dhani Kusianto. Tapi suara ini bukan dia. Saya hanya membantu Dhani untuk explain knowledge dan semua pengalaman dia selama bergelut di industri kopi yang lebih dari 6 tahun. Lanjut part 2 pengenalan alat-alat kopi yang digunakan barista di seantero dunia. Tapi sebelumnya lebih baik kita bahas dulu soal mesin espresso yang kita gunakan. Dari tombol-tombol beserta fungsinya. Di video ini saya berikan contoh dari mesin lamar Zoko yang sudah pasti enggak asing buat kalian. Yang pertama ada main switch. Jangan coba-coba untuk putar ke kiri saat partner barista kalian sedang pull shoot espresso karena, semua sistem yang ada di mesin akan mati total. Terkecuali kalian pengen prank ke teman-teman kalian. Tapi setelah itu SP pun siap dikirim owner atau boss kalian, hahaha killing goose. Yang kedua steam kenok. Untuk mesin ini kalian perlu putar ke kiri untuk membuka pressure stemming dan sebaliknya ke kanan, untuk menutupnya. Di mesin lain ada yang model seperti saklar lampu untuk membuka steam. Ada juga model tuas tarik ke atas dan ke bawah yang ada di mesin slayer espresso. Ketiga steam one. Ini adalah salah satu part yang biasa melukai para barista, biasanya sih untuk barista baru. Saya dulu adalah salah satu korbannya, bisa dibilang ini kenal potnya mesin espresso. Jadi harap hati-hati saat kalian froting milk ya. Walaupun beberapa mesin sekarang sudah punya fitur friendly hand atau tidak puan nas kalau kalian pegang. Tapi untuk mesin yang belum mempunyai fitur itu pasti ada karet anti panas yang kalian bisa kontrol. Nuh pergerakan tuas steam saat froting. Dan biasanya diameter steam one untuk mesin profesional lebih kecil dari home espresso mesin dan tekanan uap yang dihasilkan lebih besar. 4. Porta Filter Fungsi dari part ini adalah untuk menampung bubuk kopi sebelum kita pull shot atau ekstraksi di scene espresso. Jumlah gramasi atau banyaknya kopi yang ditampung tergantung ukuran yang digunakan. Ada 12, 18 dan 20 gram. Bahkan untuk home espresso mesin hanya di bawah 10 ger karena dari diameter basket porta filter pun juga kecil, yaitu di bawah 58 mm. 5. Keypad Karena mesin yang kita bahas double group, jadi ketiga tombol ini adalah untuk kontrol satu group. Yang paling kiri untuk single shot. Tengah untuk double shot dan yang paling kanan adalah untuk kontinus atau manual stop. Tapi dengan keypad ini juga kalian bisa setup semua program yang ada di mesin ini dengan cara masuk. Dulu ke menu setelah itu kalian bisa setting semua program termasuk timing kalibrasi, temperatur air dan banyak lagi. 6. Digital Display Yuk di display kecil ini kalian bisa setup semua sistem yang ada di mesin. Tapi untuk daily fungsi hanya untuk melihat timing ekstraksi kopi dan saat proses kalibrasi. 7. Pressure Display Karena di mesin ini ada dua boiler maka ada dua pressure indikator jarum yang ditampilkan juga yaitu, pressure head untuk yang atas dan di bawah ada pressure steamer. 8. Hot Water Air panas dari mesin ini selain kita bisa setting temperaturnya, kita jege bisa untuk setting volume sekali press atau istilahnya bisa kita kalibrasi berapa ml dalam, kali pencet. Misalkan untuk keperluan hot americano kalian menggunakan sop total 200 mg dalam satu cup. Maka kalian bisa set 165 ml untuk sekaki pencet dan 35 ml untuk espresso kalian. Insight dari video ini saya berharap kalian bisa mengenal dan memahami mesin yang kalian gunakan. Kalian juga memaksimalkan fitur yang ada di mesin untuk membantu flow kerja kalian di bar untuk lebih efisien. Bersambung disini dulu video kali ini. Saya akan lanjut di part selanjutnya, kalau ada pertanyaan atau saran bisa komen di bawah. Jika menurut kalian video ini bermanfaat boleh di share untuk teman kalian. Thank you, terima kasih matur suun.